Ayo kawan kita belajar, hari ini penuh semangat, ambil pensilmu, ambil bukumu, kita belajar bersama guruku. Hai hai hai, selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kota Surabaya, khususnya anak-anak kelas 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat dan tentunya selalu ceria. Anak-anakku selama 30 menit ke depan ya, kalian akan belajar bersama bu guru. Tentunya dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak masih ingat dengan bu guru? Bu guru ingatkan kembali ya, nama bu guru, bu Siti Nurkayatin. Kalian bisa memanggil bu Nur. Sehari-hari ibu mengajar di SDN sumber jodoh kota Surabaya. Anak-anak di pagi yang ceria ini ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak siapkan posisi duduk yang bagus ya. Kepalanya ditundukkan, tangannya dibuka ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang hebat, meskipun belajarnya kalian dari rumah ya. Kalian harus tetap semangat belajar. Dan jangan lupa selalu terapkan 3M dimanapun kalian berada. Anak-anakku yang hebat ya, pada pagi hari ini ya, kita akan belajar tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Suk tema 3, tanaman di sekitarku dengan materi melakukan penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pembelajaran kita pagi hari ini, ibu harapkan yang pertama, kalian dapat melakukan penjumlahan dengan cara mendatar dan cara bersusun. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyelesaikan penjumlahan dalam soal cerita. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi ya, biar lebih semangat, kalian boleh berdiri ya. Kita bernyanyi bersama ya. Oke, kalian boleh berdiri, ikuti lagu yang ada. Siapa anak-anak, kita mulai ya. 1 ditambah 4 sama dengan 2 2 ditambah 4 sama dengan 3 5 kurang 1 sama dengan 2 5 kurang 1 sama dengan 3 3 kurang 1 sama dengan 2 2 ditambah 1 sama dengan 1 3 3 5 3 5 5 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 11 11 12 12 14 16 17 Nah anak, bagaimana lebih semangat bukan yang tadinya kalian berdiri, kalian boleh duduk kembali ke tempat semula ya. Dan jangan lupa jarak pandang mata kalian dengan televisi dijaga ya anak-anak ya. Anak-anak pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang apa itu penjumlahan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan penjumlahan ya. Penjumlahan bisa dilakukan dengan dua cara ya anak ya. Yang pertama yaitu dengan cara mendatar ya. Dan yang kedua yaitu dengan cara bersusun. Coba kalian perhatikan contoh cara mengerjakan penjumlahan dengan cara mendatar. Di sini Bu Nor sudah ada bilangan 13 ditambah 32. Kira-kira berapa ya jawabannya? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu kita jumlahkan satuan dengan satuan ya. Nah ini satuan dengan satuan. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. Anak-anak di sini Bu Nor sudah ada gelas ajaib ya namanya. Nah di sini bertuliskan satuan dan di sini bertuliskan puluhan. Di sini Bu Nor juga punya ini apel ya anak ya. Nah ini ya satu apel ini ya ini mewakili satuan ya. Jadi satu apel nilainya satu. Kemudian satu belinding ini ya ini nilainya sepuluh ya. Karena mewakili puluhan. Berarti kita hitung dulu yang satuan terlebih dahulu yaitu tiga ditambah dua. Kita masukkan tiga terlebih dahulu di sini naik ya. Hitung sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Oke, kemudian kita masukkan lagi dua. Satu, dua. Sudah ya yang satuannya. Kemudian puluhannya sekarang. Kita ambil satu ya. Satu. Kemudian yang satunya yaitu berapa? Tiga ya. Satu, dua, tiga. Nah kalau sudah seperti ini kita ambil. Kita jumlah yang satuannya berapa ya. Diambil satu, dua. Tiga, empat, lima ya. Berarti tiga ditambah dua itu adalah berapa? Lima. Kemudian yang puluhannya ya. Kita ambil satu, dua, tiga, empat. Betul sekali ya. Jadi tiga belas ditambah tiga puluh dua adalah empat puluh lima ya. Nah ya, membacanya empat puluh lima loh ya. Bukan empat lima. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu berhitung ya. Melakukan penjumlahan dengan cara bersusun ya. Di sini Bu Nur sudah ada angka dua puluh empat ditambah tiga puluh dua ya. Jangan lupa kalau mengerjakan bersusun diberi garis, kemudian diberi tanda tambah ya. Kira-kira hasilnya berapa ya. Caranya yang sama nak. Seperti yang tadi ya. Kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu yaitu empat ditambah dua. Ini satuannya ya. Kemudian kita jumlahkan puluhannya. Yaitu dua ditambah tiga. Nah, kita masukkan lagi apelnya ya. Ini masukkan lagi. Ada berapa itu apelnya? Ada empat ya. Satu, dua, tiga, empat. Ditambah berapa? Ditambah dua. Satu, dua. Kemudian yang buah belindingnya. Mewakili puluhannya. Berapa sama berapa? Betul, dua sama tiga. Kita masukkan dua dulu ya. Satu, dua. Kemudian berapa? Tiga. Satu, dua, tiga. Sudah dimasukkan semua anak ya. Nah, setelah iklan berikut ya. Kita akan menjumlahkan ya. Berapa satuannya dan berapa puluhannya. Jangan kemana-mana. Tetap dalam program kesayangan kita. Belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak-anak hebat kelas satu. Kembali lagi bersama Gunur dalam program kesayangan kita. Belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak. Tadi kita sudah memasukkan ya. Buah apelnya ke dalam tempat satuan. Kemudian buah belindingnya ke dalam tempat puluhan ya. Sekarang kita jumlah bersama-sama ya. Kita hitung bersama-sama. Yang satuannya dulu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Jadi ada berapa? Ada enam satuan ya. Kemudian kita hitung yang puluhannya. Satu belimbing mewakili berapa anak tadi? Betul, mewakili sepuluh ya. Kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Berarti puluhannya berapa? Lima ya. Jadi dua puluh empat ditambah tiga puluh dua adalah lima puluh enam. Anak-anak, biar kalian lebih memahami tentang penjumlahan. Di sini Bu Nur ada lima soal latihan ya. Kita kerjakan bersama-sama ya. Di sini ya, yang pertama itu ada bilangan tiga puluh empat ditambah dua puluh empat ya. Berapa kira-kira jumlahnya? Yang pertama dilakukan dulu adalah kita menjumlahkan satuan dengan satu anak ya. Yaitu empat ditambah empat. Berapa kira-kira empat ditambah empat? Betul sekali. Yaitu berapa anak-anak? Delapan ya. Kemudian tiga ditambah dua yaitu lima. Hebat semuanya. Kemudian soal yang nomor dua. Yaitu dua puluh tujuh ditambah tiga puluh. Kira-kira hasilnya berapa ya? Betul sekali. Tujuh ditambah nol dulu Bu. Berapa? Tujuh. Kemudian dua ditambah tiga. Yaitu lima ya. Berarti hasilnya dua puluh tujuh ditambah tiga puluh adalah berapa? Lima puluh tujuh. Kemudian soal yang ketiga. Nah disini ada delapan belas ditambah empat puluh satu. Kita jumlahkan satuan dengan satuannya terlebih dahulu ya anak ya. Delapan ditambah satu berapa? Betul sembilan. Kemudian satu ditambah empat berapa? Lima ya. Berarti delapan belas ditambah empat puluh satu adalah lima puluh sembilan. Masih ada dua soal lagi yaitu nomor empat dan nomor lima. Kita selesaikan yang nomor empat terlebih dahulu. Tiga puluh tiga ditambah tiga puluh empat ya. Jangan lupa ya anak-anak ya. Kalau kita melakukan penjumlahan dengan cara bersusun ya. Jangan lupa diberi garis kemudian diberi tanda tambah ya. Tiga ditambah empat berapa? Tujuh. Kemudian tiga ditambah tiga berapa? Enam. Berarti hasilnya berapa? Betul yaitu enam puluh tujuh. Kemudian soal yang terakhir yaitu nomor lima. Lima puluh tiga ditambah lima puluh empat. Jangan lupa diberi garis kemudian tanda tambah ya. Kita jumlahkan satuan dengan satuan terlebih dahulu yaitu tiga dengan empat ya. Tiga ditambah empat. Pasti kalian dengan mudah bisa menyelesaikannya. Tiga ditambah empat berapa? Tujuh. Kemudian lima ditambah empat. Bunur saya kesusahan menyelesaikannya. Bunur lima ditambah empat bagaimana ya? Kalian bisa melakukan dengan cara menyimpan di mulut ya. Lima disimpan kemudian tangannya empat ya. Setelah lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Berarti hasilnya berapa anak-anak? Sembilan puluh tujuh. Tepuk tangan buat kita semua. Seratus buat kalian semua ya. Oke. Anak-anak setelah ini kita akan belajar ya. Mengerjakan soal cerita. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengerjakan soal cerita. Yang pertama adalah kita harus membaca soal dengan teliti ya. Ingatlah ya. Baca soal dengan teliti. Kemudian yang kedua. Cari kata kunci. Bunur kata kunci itu yang seperti apa ya? Kata kuncinya misalnya seperti ini. Jumlah banyaknya kelereng seluruhnya berapa. Nah itu berarti adalah soal penjumlahan. Kemudian yang ketiga. Lihat bilangan pada soal ya. Disitu kalian lihat bilangannya pada soal itu ada bilangan berapa saja. Dan yang terakhir yaitu kerjakan penyelesaian dengan cara yang kalian anggap mudah ya anak ya. Jadi kalian bisa mengerjakan dengan cara mendatar ataupun kalian bisa mengerjakan dengan cara bersusun. Paham anak-anak? Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan ada empat ya. Yaitu baca soal dengan teliti. Kemudian cari kata kunci. Kemudian lihat bilangan pada soal. Dan kerjakan penyelesaian dengan cara yang kalian anggap mudah. Anak-anak disini Bu Nur ada tiga contoh soal cerita. Kalian perhatikan contoh yang pertama. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa dua keranjang buah pepaya ya. Satu keranjang berisi 23 buah pepaya. Satu keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Kalian lihat disitu Bu Nur sudah memberi warna yang berbeda ya. Nah disitu angkanya ada bilangan 23 dan 26. Kemudian kata kuncinya disitu adalah buah pepaya semuanya. Kalau buah pepaya semuanya berarti diapakan nanti soalnya? Betul sekali ya nanti soalnya kita jumlahkan. Nah disini kita kerjakan terlebih dahulu dengan cara mendatar. Tadi sudah ada bilangan 23 ditambah 26 sama dengan berapa? Kita jumlahkan satuan dengan satuannya ya. 3 ditambah 6 berapa? Betul yaitu 9. Kemudian kita jumlahkan lagi. 2 ditambah 2 berapa? 4 ya. Nah ini puluhannya 2 ditambah 2 4 ya. Jadi 23 ditambah 26 adalah 49. Nah anak-anak setelah ini ya. Kita akan mengerjakannya dengan cara bersusun ya. Tapi jangan kemana-mana dulu karena ada iklan ya. Kita akan kembali lagi tentunya dalam program kesayangan kita. Belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak-anak hebat kota Surabaya khususnya kelas 1 ya. Kembali lagi bersama Bunur dalam program kesayangan kita. Belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak masih tetap semangat belajarnya. Biar tetap semangat ya. Kita tepuk dulu. Kalau Bunur bilang tepuk 1, 1 kali ya. Kalau Bunur bilang tepuk 2, 2 kali. 1, 2. Bisa? Pasti kalian bisa semua. Siap anak-anak? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1. Tepuk tangan buat kita semua. Nah anak-anak ya. Pada kali ini ya. Kita akan mengerjakan dengan cara bersusun ya. Melanjutkan yang tadi. Di situ sudah ada 23 ditambah 26. Kira-kira sama dengan berapa ya. Kita jumlahkan satuan dengan satuan terlebih dahulu ya anak-anak ya. Nah 3 ditambah 3 ya. Di sini satuannya. Berapa hasilnya? Betul. 9 ya. Kemudian kita jumlahkan puluhannya ya. Nah 2 ditambah 2 berapa? 4. Hebat semuanya. Nah jangan lupa pada soal cerita ya. Untuk menjawabnya kita beri kata jadi ya anak ya. Jadi banyak buah pepaya semuanya adalah 49 buah. Untuk soal cerita yang kedua. Yaitu Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Kira-kira bunga mawarnya siapa yang banyak? Siti apa Dayu ya? Iya bunga mawar yang banyak yaitu bunganya siapa anak-anak? Bunganya Dayu ya. Berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Nah di sini Bunur sudah kasih tanda ya anak ya. Ini adalah kata kuncinya beserta bilangannya ya. Nah di situ ada Siti mempunyai 43. Kemudian Dayu mempunyai 2 tangkai lebih banyak dari Siti ya. Berarti di sini Bunur mengerjakan dengan cara yang Bunur anggap mudah. Yaitu dengan cara mendatar. 43 ditambah 2 ya anak ya. Kita jumlahkan satuan dengan satuannya terlebih dahulu yaitu 3 ditambah 2 ya. Berapa 3 ditambah 2? Hebat semuanya yaitu 5. Kemudian puluhannya di sini adalah 4 ya. 4 ditambah 0 yaitu 4. Nah jangan lupa diberi kata jadi. Tadi pertanyaannya adalah berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Berarti jawabannya yaitu jadi. Dayu memiliki 45 tangkai bunga mawar. Mudah sekali bukan anak-anak? Nah ada contoh yang terakhir yaitu Lani memiliki 25 tangkai bunga matahari. Dayu memiliki bunga matahari 24 tangkai lebih banyak dari Lani. Berapa banyak bunga matahari yang dimiliki Dayu? Nah di sini Bunur juga sudah beri tanda ya biar memudahkan kalian dalam menjawab. Nah di situ sudah ada kata kunci dan juga bilangannya ya. Bilangannya yaitu 25 dan 24. Kemudian kata kuncinya yaitu bunga matahari yang dimiliki Dayu. Karena bunga matahari yang dimiliki Dayu itu adalah 24 lebih banyak ya. Bunur mengerjakannya dengan cara bersusun ya. 25 ditambah 24 jangan lupa diberi garis. Kemudian tanda tambah ya kita jumlahkan satuan dengan satuan ya. 5 ditambah 4 yaitu 9. Kemudian 2 ditambah 2 ya yaitu 4. Dan jangan lupa di akhir diberi apa? Jadi ya, jadi Dayu memiliki 49 bunga matahari. Mudah bukan anak-anak? Bunur yakin kalian pasti bisa mengerjakannya dengan sangat mudah. Anak-anak tidak terasa ya kita sudah sampai ke kesimpulan. Kesimpulan kita pada pagi hari ini yang pertama adalah penjumlahan bisa dikerjakan dengan cara mendatar dan bersusun ya anak ya. Kalau kalian menganggap lebih mudah mengerjakan dengan cara mendatar tidak apa-apa ya. Mau bersusun juga boleh ya. Tapi tetap memperhatikan nilai tempat bilangan ya. Jadi dijumlahkan satuan dengan satuan, kemudian puluhan dengan puluhan. Kemudian yang kedua, dalam menyelesaikan soal cerita, yang perlu diperhatikan adalah baca soal dengan teliti. Soalnya dibaca dengan teliti terlebih dahulu. Kemudian cari kata kuncinya, lihat bilangan pada soal dan kerjakan penyelesaian dengan cara yang kalian anggap mudah ya. Jadi anak-anak dalam menyelesaikan soal cerita ya, kalian harus baca soal itu dengan teliti. Kemudian cari kata kuncinya dan lihat bilangannya ya. Kemudian kalian bisa mengerjakan dengan cara yang kalian anggap mudah. Bisa mendatar dan bisa dengan cara bersusun. Anak-anak, untuk mengecek pemahaman kalian ya, disini Bu Nur ada soal. Soalnya banyak sekali Bu Nur, tapi Bu Nur yakin kalian bisa menyelesaikannya dengan sangat mudah ya. Soal yang pertama ya, ini kalian memasangkan ya, dipasangkan dengan jawaban yang ada di samping ya. Disini ada lima soal ya, ini terdapat pada buku paket kalian. Kemudian tema tujuh ya, halaman 129. Kemudian soal berikutnya yaitu soal cerita anak-anak ya, yang terdapat pada halaman 134 sampai 137 ya. Kalian perhatikan ya, dipaca dengan teliti. Kemudian dilihat bilangannya berapa baru dikerjakan dengan cara yang kalian anggap paling mudah. Nah disini ada lima soal, ini soal nomor dua tadi ya. Ini sudah dijadikan contoh, jadi kalian pasti bisa mengerjakan dengan mudah ya anak-anak ya. Ini soal yang nomor tiga ya, kemudian nomor empat ya. Disitu ada Udin dan ada Beni ya, dijumlahkan itu. Nah kemudian soal yang terakhir ya. Nah ada Edo yang mempunyai 51 butir kelereng dan Beni mempunyai berapa? 37 klereng. Anak-anak, kalian kerjakan soal-soal tersebut ya, dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian hasilnya bisa kalian kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Anak-anakku sebelum bundar menutup pertemuan pada pagi hari ini ya, tadi di awal sudah kita mulai dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak tetap jaga kesehatan kalian ya, dan jangan lupa terapkan 3M. Bundar akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.